Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini Kita telah diberi rahmat Daya dan inaya Serta kesehatan bagi kita semuanya Sehingga kita Bisa bertemu kembali Di acara Pertemuan rutin Musawara Guru Bimbingan Dan Konjoling SMA MA Kota Magelang Pada hari ini Selasa 31 Oktober 2023 Bertempat di SMA 4 Kota Magelang Pertemuan Pada hari ini adalah merupakan Pertemuan yang pertama Pada tahun pelajaran 2023-2024 Semoga Pertemuan pertama ini Kita bisa mengawali Untuk bisa kita agendakan secara rutin Paling tidak Setiap 3 bulan itu bisa 2 kali atau 3 kali Pertemuan Pertemuan Karena itu merupakan salah satu tuntutan dari E-kinerja kita yang nanti kita bisa untuk sebagai bukti untuk kegiatan tentang keorganisasi yang Selanjutnya Selanjutnya Kepada Prof. Jampang Yang saya hormati Prof. Purwati Yang saya hormati Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadil di acara MGPK SMA Kota Magelang ini Dimana Dimana Beliau sudah jauh-jauh Walaupun rumahnya dekat Cuma berapa meter dari sini Tapi terjauh sebetulnya Langsung dari Solo Gitu kan Dari Di Solo Di Solo Di Solo Di Solo Karena beliau Saya beritahukan saja Supaya tidak Istilahnya salam suruh Pak Jabar ini Prof. Jabar ini sekarang sudah di Universitas Mawadiyah Surakarta Kemudian Prof. Purwati ini Apa Sudah Berada di Universitas 11 Maret Di UNS Kalau saya masih di Kota Magelang Nunggu bensin Baik Bapak Ibu Ini menuju acara singkat saja Bahwa pada hari ini ada 2 acara Yang akan kita laksanakan Yang pertama itu nanti ada Disiminasi ataupun Mungkin informasi Tentang kegiatan Yang akan dilaksanakan Dari Prof. Purwati Kemudian Nanti setelah selesai acara ini Nanti akan kita laksanakan Apa Sosialisasi dari Universitas Mawadiyah Yogyakarta Jadi kegiatan hari ini Nanti Disponsori oleh 3 berguruan tinggi Yaitu UNS 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 Dan UNG Ya Semoga Ini Merupakan Apa ya Awal kebaikan dari kita semua Dalam langkah silaturahmi Dan Apa Melaksanakan program kerja kita Sehingga Sehingga nanti Dengan pembukaan yang baik Ini Insya Allah Selamanya akan Kita baik Dan mohon Keaktifannya dari Bapak Ibu Selamanya Nanti untuk Komunikasi Atau Rencana Kegiatan internalnya Nanti akan Kita Bicarakan Di akhir Acara saja Mungkin Supaya Nanti acaranya Runtut Dan Jelas Jadi nanti Bapak Ibu Mumpung ini sekarang Fokus Jadi Acaranya yang Formal-formal Itu yang fokus Membutuhkan tingkat kefokusan tinggi Begitu nih bro Terima kasih Ini pembukaan Dari saya Nanti akan Dilanjutkan Dari Prof. Urwati Atau Prof. Nabar Monggo Terima kasih Dari saya Ada kurangnya mohon maaf Acara pembukaan Ini saya Cucuk dulu Dan akan Dilanjutkan ke Prof. Urwati Terima kasih Monggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Dan salam sejahtera Untuk kita Alhamdulillah Alhamdulillah Iladzi Arsala Rasulullah Bilhuda Watinil haqa Liyudi rahwala Tinikulih Waqafah Bidahi sahidah Asyadu'ala ilaha ilawah Wasyadu'ana Muhammad Dhanudhu Rasulullah Nabiya Bahta Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Sebelum saya mengantarkan Desiminasi Hasil penelitian kami Perlu saya Perjelas Bahwa Saya tahu Akhir tahun 2021 Diminta Dekat Fakultas Psikologi UMS Untuk Membantu Mendirikan Atau membuka program S3 Doktor Psikologi Karena di UMS Kekurangan satu guru besar Sebenarnya Prosesnya sangat singkat Gitu ya Karena begitu saya minta Lolos butuh dari Rektor UMM Langsung dibeli hari itu juga Gitu ya Dan Pada 1 April 2022 Saya sudah resmi menjadi dosen di UMS Dan pada bulan Juli Program S3 Diajukan ulang Setelah 4 tahun gagal Gitu ya Kemudian Sudah disetujui oleh Menteri Dan tahun ini sudah mulai Menerima Mahasiswa baru Angkatan pertamanya Hanya 7 Karena profesornya 2 Maksimal hanya membimbing 3 Gitu ya Gitu ya Gitu ya Nah kemudian Tidak mungkin Istri saya Saya tinggal di Magelang Gitu ya Kemudian istri saya Mengikuti saya Tapi pindahnya Tidak di UMS Karena pengalaman Satu atap Itu Banyak hal yang Tidak mengenakan Gitu Dalam pengembangan diri Maksudnya Gitu ya Akhirnya Istri pindah ke Fakultas Psikologi Universitas 11 Maret Sejak 1 Februari 2022 Eh 2023 Prosesnya Hanya satu minggu di Jakarta Ibu Bapak sekalian Nanti kalau ada waktu Sebenarnya saya Lebih suka Berbicara Tentang konselingnya Termasuk Tindak lanjut Dari skala moral Yang kita kembangkan Ini Ibu Bapak sekalian Bahwa Tim peneliti kami Ketuanya Itu Bu Porwati Saya anggota Dan anggota Keduanya Itu Ibu Lady Komaria Kebetulan sekarang Sudah S3 Di UNER Sehingga tidak bisa Datang Penelitian ini Multi year 3 tahun Dan Hibah dari Kementerian Pendidikan Pada tahun Pada tahun awal Kita Melakukan Kajian Teori Cukup panjang Kajian Teori Lalu Kita Lakukan Fokus Group Discussion Melibatkan Beberapa guru Di sekitar Magelang Kemudian Di sekitar Jawa Tengah Meluas ke Jawa Tengah Dan di Luar Jawa Kemudian Setelah Hasil Fokus Group Discussion Banyak Masukan Konsep itu Kemudian Kita Olah kembali Kemudian Kita Lanjutkan Kembali lagi Melakukan Fokus Group Discussion Setelah Kita Formulakan Kemudian Disusullah Atau Dikembangkan Instrumen Pengukuran Dan Yang kita pakai Skala Model Peskalaan Nah Awalnya Itu Multiple Choice Awalnya Tetapi Banyak Kendala Gitu Karena Seperti Kita Detahui Kelemahan Pengukuran Multiple Choice Banyak Error Varian Aspek Kesalahan Pengukurannya Akibat Dari Proses Administrasi Tesnya Itu Nah Kemudian Akhirnya Kita Mengembangkan Skala Ini Kebetulan Mirip Dengan DPS Jadi Nanti Ada 225 Item Yang Kita Kemudian Setiap Item Itu Pasangan Pernyataan Sehingga Dalam hal ini Tidak ada Jawaban Yang Salah Semua Jawaban Benar Nanti Menggambarkan Kondisi Testi Atau Responden Atau yang mengisi Skala itu Harapannya Dengan memilih Dua pernyataan Siswa Atau Remaja Lebih memilih Yang sesuai Dengan keadaan dirinya Karena ini Kalau Dua-duanya Seneng Dia yang lebih seneng Tapi kalau Dia tidak suka Itu yang tidak Kesukaannya Dan ini Setiap orang Akan Berbeda Lalu Ada pertanyaan Pada saat Kami disiminasi Sosialisasi Dan Disiminasi Itu bagaimana Mengontrol Melakukan Checking Apakah Responden Ini benar-benar Menjawab Sesuai dengan Keadaan dirinya Maka Kita Gunakan Sebagai mana Prinsip DPS Bahwa Nanti Ada beberapa Pasang item Ada 15 Pasangan Nah Kalau Dia nanti Menjawab Misalnya Item nomor 1 Dia memilih Alternatif A Tapi Pasangannya Di nomor lain Dia memilih B Berarti Dia tidak konsisten Dan Kalau nanti Ketidak konsistennya Itu lebih dari Atau kurang dari 9 Berarti Analisis Hasil Tesnya Tidak perlu Dilakukan Karena Terjadi Inkonsistensi Berarti Ada apa Dengan diri Yang bersakutan Nah Kalau Nanti Akses Bagi siswa Hanya sampai Mengerjakan Dan tahu Profile Moralitas Mereka Tetapi Nanti Bagi teman-teman guru Itu bisa Mengakses Lebih jauh Termasuk Di dalamnya Layanan Konseling Yang harus Diberikan Jadi Ini sudah Dirancang Seperti itu Dan nanti Yang kita uji cobakan ini Basisnya Itu adalah Web Memang Kita punya Kendala Ketika Desiminasi Atau uji coba Di daerah yang Rawan internet Itu tidak bisa Maksimal Sehingga sebenarnya Nanti kita berencana Mengembangkan Yang tidak Berbasis Web Baru Baru Dikembangkan Sekarang Nah Ini sebenarnya Skalanya Jadi nanti Ada 210 Yang dianalisis Karena yang 15 Tidak Dianalisis Sehingga nanti Kalau Satu Aspek Moral Itu tinggi Maka nanti Aspek moral Yang lain akan Rendah Itu konsekuensinya Nah Yang tinggi Berarti Itu menggambarkan Bahwa Dia kecenderungannya Seperti itu Tetapi kalau Rendahnya itu ekstrim Berarti dia memang Kecenderungan Negatifnya Ke arah itu Sehingga Sebenarnya nanti Ketika rendah Itu nanti Dilakukan Counseling Ini yang Harus saya Sampaikan ke Ibu Bapak sekalian Nah nanti Pada saat Sosialisasi ini Ibu bisa Bapak ibu Bisa Dengan mudah Akses Tetapi Setelah ini Kalau Akan Menggunakan Ini nanti free Cuman Kalau menggunakan Harus Seijin Dari yang Punya Skala ini Yang punya Pekan tim peneliti Karena Ini masih Kelanjutan Dari kegiatan di UM UM Maaf UNIMAL Lidah tua Masih menyebutnya UMM Meskipun sekarang UNIMAL Mungkin Mbak Cater Ya taunya UMM Tapi Sekarang Ganti nama UNIMAL Jadi Hak Cipta Masih UMM Bukan KAMI Mengaturannya Seperti itu Sehingga Nanti Harus ada MOU Dulu MOU itu Hanya untuk mendapatkan Akses Tetap Free Tanpa biaya Nah Sebenarnya yang terpenting Nanti Setelah Didapatkan Skor Moralitas Itu adalah Bagaimana Intervensinya Melalui Counseling Dan Sebenarnya saya lebih suka Lebih Consent pada Consumingnya Baik Sebagai pengantar Seperti itu Bahwa ini juga Sosialisasi ini Sudah sampai ke Pekan Baru Ke Pemantang Siantan Sudah sampai Balikpapan Sudah sampai Pontianak Insya Allah Minggu depan Akan ke Lombok Nusa Tenggara Barat Nah Di Jawa Tengah ini Sudah cukup lengkap Disuruh sudah Banyu Masin Jawa Besok Gitu Gitu Dan Kabupaten Sudah Semuanya Baik demikian Nanti Selanjutnya Teknis bagaimana Menggunakan skala ini Akan dijelaskan oleh Kupur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini Menjelang siang Kita bisa bersama-sama hadir Di ruangan ini Di ruangan Aula Kelas Kelas Tanpa alam suatu apapun Semata karena anugerah dan rahmat dari Allah SWT Yang sama-sama kita hormati Bapak Karmolog Dan Yang saya hormati Saya tanggalkan semuanya Yang hadir Anggota MGPK Maupun mengurus SMA Kota Magelang Pertama kami Apresiasi dan Ucapkan terima kasih Pada Pak Tarmono Yang telah Memberikan kesempatan Pada kami Untuk sekedar berbagi ilmu Sharing Terkait dengan Apa yang kami miliki Yang kedua Kami mohon izin Bahwa pada kesempatan pagi hari ini Kami Kami akan melakukan semacam Semacam Stisiminasi Atau penularan Apa yang sudah kami lakukan Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jabar Bahwa hak penelitian ini Sudah 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 tiga tahun Atau lebih mahal ya Tahun 2019 Saya usulkan Tapi karena tiba-tiba pandemi Padahal itu sudah di ACC Anggeran sudah keluar Eh tiba-tiba ada pandemi Akhirnya Tidak jadi Kan tahun 2020 itu pandemi Nah kami tidak jadi Melakukan kegiatan Akhirnya di pending Sampai tahun 2021 22 Sampai 2023 Alhamdulillah ini sudah selesai Gimana pada tahun ketiga ini Sudah kami dapat Beberapa hal yaitu sertifikasi Haki Paten terkait dengan skala yang kami kembangkan Yaitu skala moral Kami bertiga yang sudah disampaikan oleh Pak Jabar Saya selaku ketua Anggota Pak Jabar dan Bu Lahiri Mengembangkan suatu skala Mengapa skala itu dikembangkan Karena memang Kita lihat bersama-sama Bahwa selama ini Yang khusus Terkait dengan skala Atau instrumen moral itu Belum ada Yang ada Secara umum Misalnya Yang kita buat Yang kita miliki ya Sebagai seorang konselor Ada AUM Ada GCM Ada AP AP APB apa APB apa itu APDP AAP AAP AAPD dan sebagainya Itu milik kita Tetapi Yang belum fokus pada Moral Sedangkan Kalau kita mau Mengetahui moral Atau pribadi yang adanya Di Stumen terstandar Standar Itu bukan hak kita Haknya sebelum Begitu Jadi Pertama itu Yang kedua Kita sebagai seorang Orang tua Atau kedidik Atau konsolor Atau guru BK Kita tahu Yang di lapangan Di sana Di luar sana Banyak berlaku Berlaku moral Anak-anak kita Mulai dari SMP Maupun SMA Dalam kata putih Mengalami suatu Dekadensi moral Dan akhir-akhir ini Ini tersebar di TikTok Kemarin itu TikTok Jadi Orang tua Menuntuk Seorang guru Siapa namanya? Pak Akbar Itu siapa itu? Nah itu Dituntut gara-gara Seorang guru Itu Menegur Sesuanya Gara-gara Tidak sholatkan gitu ya Nah itu kan Sebetulnya sholat itu Merupakan salah satu Aspek Religiositas Yang kami angkat Di Instrument itu Nah apa Jadinya Anaknya itu Lapor pada orang tua Orang tua Menuntut guru Dituntut berapa 50 juta Sampai berapa tahun itu Akhirnya dituntut Kepulsa-kepulsa Belum Tapi Akhirnya turun-turun Turun dituntut berapa itu? Tiga bulan Menjara Dan Begitu ya Itu kayaknya seperti itu Nah Banyak lagi Ada yang Anak-anak itu Ada lagi Dimana itu Yang menantang gurunya Buka baju itu Yang kedua Yang kedua Nah itu kan Perilaku seperti itu Kan terlalu-terlalu Perilaku yang tidak kita inginkan Sebetulnya Gitu Tapi menantang guru Guru diajak dulu Itu gara-gara Ditegur Karena tidak Berpakaian rapi Hanya itu saja Terus akhirnya Menantang guru Buka begitu ya Bajunya ya Terus di Jainnya Dilerai Terus Diamankan Tapi Akhirnya anak itu Dilawarkan dari sekolah Begitu Nah itu banyak hal Yang kejadian-kejadian Yang semakin kesini Tentunya semakin Memprihatinkan kita Akhirnya Kami angkat dari Untuk konsep yang sudah Sampaikan dari Pak Jafar Bahwa Skala ini adalah skala moral Untuk mengetahui moralitas Yang terdiri dari 15 aspek 15 aspek Kalau tidak salah itu ya Coba Ibu Bapak disitu Sudah saya ungkap Di merah-merah itu Ada 15 aspek Perkembangan Jadi 15 aspek itu Aspek perkembangan moral ya 15 aspek itu Misalnya Terungkap semua Terungkap semua Di Instrumen ini Ada Kesajaran moral Ada Mengetahui nilai-nilai moral Ada Penalaman moral Ada Pengambilan keputusan Ada yang kelima Memahami diri sendiri Yang keenam Hati nurani Penghargaan diri Empati Mencintai kebaikan Dan kontrol diri Yang kesembilan Itu Terendahan hati Kompetensi moral Kehendak Kebiasaan Dan religiositas Jadi ada 15 aspek moral Yang kami ungkap Tentunya Ini Nilai-nilai moralitas Nilai-nilai Religiositas Yang kami angkat Di dalam skala ini Adalah Nilai-nilai secara umum General General Nilai umum Tidak Mengacu pada salah satu Agama Tetapi semua Agama yang kita Yang ada di Indonesia Jadi Nilai-nilai Umum Secara umum Generalitas Begitu General Nah Terkait dengan 15 itu Akhirnya Muncul lah Tadi sudah disampaikan bahwa Sebetulnya Isra ini sudah cukup lama sekali Mulai jadi tahun pertama Tahun kedua Kami tryout Tidak hanya sekejari Jawa Tengah Tapi di beberapa Pulau Jawa Dan di luar Gitu Kenapa harus di luar Karena nilai-nilai moral itu adalah Satu Daerah Satu Budaya Atau suatu Apa ya Suatu Sistem masyarakat kan berbeda Akhirnya kita Melakukan Preout Di beberapa Daerah Termasuk Setelah uji Coba kami Deskiminasi secara masif Itu di Jawa Dan di luar Jawa Dan tanggapannya Responnya Dari beberapa teman-teman Guru BK MGBK Itu sangat senang sekali Tapi perlu diketahui bahwa Tentunya ada kelemahan Dari skala ini Yaitu kelemahannya Di internet Di internet Ya kalau jaringannya pas kebetulan Beruntung itu lancar Maka baik-baik saja Tetapi kalau tidak lancar Itu mengalami kendala begitu Nah Akhirnya Kami sudah proses ini Dalam bentuk offline Dalam bentuk offline Dalam bentuk offline Dalam bentuk excellent Sudah mungkin Sudah berjalan 50% Nah kalau dalam bentuk skala ini Untuk mengetahui Ya karena Untuk mengetahui sejauh manakah Kalau jauh disitu Nah untuk mengetahui ini Harus seorang guru BK Melalui lembaga Harus kerjasama Harus ada MUU dengan lembaga Ya harus ada lembaga Antara lembaga melalui Melakukan MUU Dan itu free ya Tanpa berbayar Tidak berbayar Ramon itu kan mengalami kesulitan Harus MUU segala begitu Nah baru bisa Mendapatkan akun Bisa mendapatkan akun Dan setelah itu Bisa mengakses Apa yang ada pada diri siswa Yang sudah dilakukan siswa Begitu Nah kalau tidak Tidak apa Tidak melakukan MUU Maka tidak mendapatkan akun Dan tentunya Tidak bisa mengakses Secara mendalam Apa yang harus Yang telah dilakukan Oleh siswa Begitu Ini 225 Kalau dilakukan Secara Apa ya Betul-betul Of fokus Bisa dikerjakan oleh siswa Hanya 20 menit Karena siswa itu Hanya memilih Apa yang ada Pada pikiran Dan perasaan Mereka begitu Dan pada dasarnya 15 aspek itu Mencakup Aspek kognitif Afektif Dan psikomotor Tiga aspek itu Terungkap semua Pada skala moral ini Nah Jadi 15 aspek itu Terdiri dari Tiga aspek itu Dan itu Dikerjakan oleh siswa Tidak tanpa Ada yang terlewati Sama sekali Jadi semua harus Dikerjakan Kalau tidak dikerjakan Malah kita Tidak bisa untuk Mendeteksi Kondisi 15 aspek moral Pada Baca tersebut Coba dilanjutkan Nah itu Hasilnya seperti itu Nanti Seorang guru BK Bisa Kalau sudah selesai Itu bisa Download Bisa cerita Dari masing-masing Individu Yang ada di Yang kebetulan Menjadi testi Dan selanjutnya Setelah itu Baru Diperoleh Diperoleh Tabel Nah tabelnya seperti ini Bentuknya tabel Sebelah itu Sebelah diri itu Tabel Dan itu menunjukkan Sebarang 15 aspek Perkembangan moral Dan sebelah kanan itu Menunjukkan Tinggi Rendah Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Dan sangat tinggi Itu 5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 5 klasifikasi Terkait dengan 15 aspek moral Tersebut Dan tentunya Seperti yang sudah Disampaikan oleh Pak Sabar tadi Bahwa 15 aspek moral itu Menjadi misalkan kita Ketika kita Melakukan counseling Mana yang tinggi Begitu ya Mana yang rendah Yang tinggi Nanti nulani Kalau kita misalnya Menganalisis perilaku Seseorang Melakukan Melakukan perilaku Perilaku yang agresif Atau perilaku yang Melanggar Norma Nilai Atau nilai-nilai moral Maka Kita lihat disitu Mana yang rendah Tentunya Misalnya Saat kontrolnya rendah Hati nuraninya Bisa rendah Bisa itu Atau Religiositasnya Juga rendah Tapi perlu diingat Bahwa Religiositas Terkait dengan Apa Ke Kepercayaan Seseorang Pada suatu nilai-nilai moral Itu ketika tinggi Dan diimplementasikan Internalisasi Dan diimplementasikan Maka Sayang Bahwa Amerika akan mempunyai nilai-nilai moralitas yang tinggi Nah Bagaimana Untuk Mengakses Mengakses Sekala ini Itu Disitu ada Alamat URL ya URL nya itu ada Ditulis saja Langsung Misalnya Ibu Bapak mau lihat di Web Itu Skalmore Buka HP Langsung Get Get start Nah Setelah get start Nah Itu semua kelihatan Ada saya Pak Tau Ada Disitu ada Kalau belum Registrasi Tentunya Registrasi terlebih dahulu Anak-anak itu Harus Registrasi terlebih dahulu Registrasi Tulis semuanya profil Selesai Baru Dikirim Setelah dikirim Baru Sebelah kiri Itu ada Sebelah kiri Yang tadi itu Buka online dulu Buka online Ini Ibu Sudah Gek Test up Nah Sebelah sini ada Ada gambar Rumah Terus Tidak tadi itu Nah Disini ada Username 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 Itu Email Passwordnya Bebas Nah Ini 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 Nah Mulai test Mulai test Itu ada Tick 225 Nah Paling Tidak Mau Kita harus tahu Terlebih dahulu Supaya siswa itu Supaya kita tahu Apa yang harus dikerjakan oleh siswa Begitu Itu ada 225 Soal Jadi item Jadi kalau instruksinya Anak-anak Misalnya ya anak-anak Tolong untuk dilakukan Misalnya Itu apa Registrasi Dimulai dari Registrasi Terlebih dahulu Baru Kirim Setelah kirim Baru kita Di sebelah kiri Itu ada Di home Itu ada kamar rumah Baru klik Itu ada mulai Mulai test Setelah mulai test Berarti anak-anak Tes itu mulai test Selesai Baru dikirim Nah setelah itu ya sudah Sehingga kita yang bisa Akses ke dalam Untuk melihat Gimana komponen Sobaran 15 aspek moral Pada anak Dan skala ini Memang ini Sehingga semua orang bisa Melakukan Tetapi dalam hal-hal tertentu Kita tidak Orang yang bersantukan Tidak bisa akses Lebih jauh Karena itu tetap ada Puncinya Kita lock gitu ya Kita lock Tidak bisa Meluasa untuk melakukan Untuk melakukan Akses ke dalam gitu Ya sehingga Kalau seorang guru BK Kalau ini mau diterapkan Pada anak-anak Seorang guru BK Sebelum offline Itu jadi Maka harus Apa MUNU terlebih dahulu Dengan UNIMA Karena ini Milik UNIMA Karena saya kan Kerjanya dulu di UNIMA Sehingga saya Jatuhkan Dalam hal ini Kesini Itu dalam rangka Untuk mendesimilasi Sosialisasi secara Masih Terkait dengan Hasil Yang sudah kami Berulih Begitu Kalau dari pihak kementerian Memang sukanya Pada aplikasi Sekala gitu ya Karena lebih efektif Lebih efisien Tetapi tidak untuk Pemungkinan Efisien efektif Tapi kalau Kita melihat di Apa di daerah Menjauh di sana Secara diubah Tidak memungkinkan Sehingga Internet mungkin Tidak bisa Lancan Ya Apa Internet tidak lancan Ya otomatis Tidak bisa berjalan Sehingga tidak Kita tidak bisa untuk Melakukan Apa Statement Terkait dengan moral Begitu Nah tentunya Ini sudah saya Kami Kami siapkan Sudah hampir Ya 50% Sudah mulai Kami Begitu Setelah offline Selesai Lalu kami Patenkan offline itu Maka bisa kami Share ke Teman-teman MGPK Seluruh Indonesia Dan ini bisa digunakan Seluruh Indonesia Karena Tidaknya sudah Sudah seluruh Indonesia Dan Apa Kemarin Desiminasinya juga Seluruh Indonesia Dan teman-teman yang ada di luar sana Itu sangat haus sekali Dan memang sangat butuh sekali Instrumen untuk melakukan assessment Karena Intervensi tanpa dilakukan assessment Maka akan terjadi Suatu yang tidak tepat Ya Jadi ini kan langkah awal Ketika kita akan melakukan Intervensi Gitu ya Jadi 225 itu selesai dulu Semuanya pada Sesua Nah Baru Bisa kita lihat Nah tadi disampaikan bahwa Ada 15 item 15 item Untuk mumpul konsistensi Nah Kalau Itu sudah Ada pacot kali Nilai minimal konsistensi Kayaknya disitu 6 Nah Apa yang terjadi Kalau anak-anak itu tidak konsisten Nah Itu bisa dibayangkan Bisa Dipahamkan pada diri kita Bahwa Dipahami oleh Kita Bahwa Anak-anak yang tidak konsisten Mempunyai keperibadian Karakter yang tidak konsisten Nah Maka Tentunya Itu perlu diberikan suatu Intervensi Begitu Itu Ada yang mau praktek Atau mau boleh Ajar mau praktek silahkan Nanti kalau praktek Habis lagunya ya Nanti kalau Kepala apa kita Pendampingkan saja ya Pak Tentunya Pendampingkan Terus kita memberikan suatu Intervensi yang tepat Bagaimana Gitu ya Nanti khusus Karena ini kan Ini kan sosialisasi Nanti suatu saat kita Pendampingkan Untuk melakukan suatu Pasian lebih Dalam lagi Karena kita bersama-sama Dengan Kita Sebagai guru Mendidik Kita melakukan suatu Upaya Untuk memberikan suatu Ya Upaya untuk berdekaan Untuk treatment Intervensi Supaya berlaku-berlaku Anak ke depan itu Berlaku yang cukup Menyerahkan Membuat generasi pengurus Yang berkualitas Begitu Itu mungkin ada pertanyaan Yang bisa disampaikan Atau mau mau Pak Termanok Mohon maaf teman-teman Saya mengawali Untuk pertanyaan Semoga nanti bisa Dapat Timbul Apa Pertanyaan-pertanyaan yang lain Lebih lengkap Sehingga Informasi yang bagus ini Namanya tadi Sekal Mor Sekal Mor Sekal Mor Sekal Mor Sekal Mor Begini Mungkin Prof. Pur Dan Prof. Kapal Melihat Urgensi dari Sekal Mor Ini Di era sekarang Di Masing-masing Sekolah Itu sangat-sangat Dibutuhkan Karena kami Merasakan sendiri Dengan adanya Regulasi Tentang penerima Cifat baru Yang berubah Seperti itu Sehingga Ada Muncul Berbagai Masalah Termasuk Masalah Moral Disamping Dengan adanya Regulasi itu Pemang Pemang BTP BTP Juga Susahnya Membendung Untuk Pengaruh Teknologi Informasi Jadi Ini luar biasa Kalau menurut saya Kebermanfaatnya Di Samping itu Di Sisi lain Ada Hal yang Positif Tentang Perlaku Akademik Yang Dipengaruhi Oleh Teknologi Digital itu Yaitu Dengan Yang Andanya Artifiti Yang Inteligen Atau Inteligen Buatan Yang Sekarang Marah Dengan Menggunakan JGBT Nah Kalau saya Pahami Anak-anak itu Sudah sangat Terdas seperti itu Tapi Tidak Membentuk Moral Untuk Berpola Pikir Penyelesaikan Nah Mudah-mudahan Ini nanti bisa mentimbatani Atau bisa menyelesaikan Memberikan Solusi tentang itu Bolehlah Menggunakan Alat teknologi Tetapi Dengan Baik Ataupun Mungkin Dengan Gejala-gejala Ataupun Permasalahan moral lain Yang muncul sekarang Itu sangat-sangat Luar biasa Nah Sehingga Setelah Dianalisis ini Mestinya Kan yang Dipentingkan Nanti kan tidak lanjut Dari hasil itu Nah Ini yang kami Mohon nanti Minta Bimbingan Dan saran Bagi Apa Untuk Menindah lagi Di hasil itu Itu Satu secara Aplikat di hasil ini Kemudian secara teknis Nanti Apakah Skalmur ini Bisa dilakukan secara Bebas oleh kami Apakah Tadi Disampaikan Harus ada MOU Itu Ataukah Mungkin Mohon maaf Ini terus terang Apakah kami Harus melakukan Berbayar Dengan menggunakan Itu Sehingga Wajar saja Kalau itu Itu kan Sulit Pak Itu merupakan Dari kajian-kajian Yang luar biasa Seandainya Misalkan Ini dampaknya Bagus Sebetulnya Mungkin Berbayar Itu kan Karena Di dalam Apa Anggaran itu kan Sebetulnya Ada Rekening Disana Yang Menyebutkan Bahwa Konsultasi Psikologis Sah Dan Itu kita Guru BK Harapkan Bisa membuat Program kerja Dan memanfaatkan Rekening untuk Anggaran itu Ya Sehingga Kita Tidak hanya Sebagai penonton Di sekolah Tetapi Kita sebagai pelaku Nah Kita ada Anggaran dari Pemerintah Dan ada Rekeningnya Kita mengambilkan Program Dan itu Dibutuhkan Di saat Era sekarang Nah Itu Ibu Pertanyaannya Dan mungkin Bisa mohon Penjelasan Terima kasih Terima kasih Penuh saya sampaikan Skala moral ini Memang Tim penelitinya Membuat Ini hak ciptanya Memang Di kami Dan itu Melembaga Begitu Nah Ini dalam bentuk uang Siapapun Boleh Tetapi Ketika Di luar sana Tidak melakukan MUU Maka itu Tetap Tidak bisa Sebebas Yang diharapkan Beliau-beliau Mereka-mereka Nah Apakah ini Berbayar Atau tidak Sudah saya Sampaikan tadi Tidak Berbayar Cuman Perlu MUU Karena MUU Itu untuk mendapatkan Akun Kalau tidak mendapatkan akun Dan masing-masing Membakan akunnya Beda-beda Kalau tidak mendapatkan akun Saya khawatirkan Begitu ya Akun itu semua Diberikan pada orang Karena itu Berbayar Mbak Isi bisa melihat Yang di Mbak Dan Molong Gitu ya Yang SMA 1 Bisa melihat di SMA 5 SMA 5 Nah itu kan kacau Nah itu kan kasihan Karena ini merupakan Suatu rahasia Bagi Klien Begitu bagi klien Jadi kondisi moral ini adalah Rahasia Mesti klien Dan mungkin yang harus Yang hanya bisa tahu Adalah seorang Guru BK Gitu Jadi Tujuan untuk MUU Itu Hanya untuk mendapatkan akun Di lembaga tersebut Sehingga setiap lembaga akunnya berbeda Berbeda Itu satu Nah dengan Kami Terutama saya itu keliling Begitu ya Karena Saya sebenarnya timnya Yang satu masih sekolah Yang satu Pak Jafar juga sibuk Sehingga saya Karena ketua Saya langsung jatuh Begitu Sehingga saya melakukan Sosial jasi salah nasib Begitu Itu memang ada Permahan dari Membuat gitu Tapi gak apa-apa Sementara ini memang kami work Sesuai dengan yang diminta oleh Kementer State Nah ini sudah kami lakukan Untuk buat Dalam proses Bentuknya Untuk offline Offline Dan itu Mungkin lebih Lebih bagus dari ini Tapi offline Ya itu dalam bentuk Excel Nah kalau sudah Excel Nanti bisa kami Sebar kemana-mana itu Siapapun Boleh menggunakan Seperti AUM DCA dan sebagainya kan bebas Cuman Nah Cuman Perlu diketahui Seorang guru BK Harus lebih tahu Bagaimana kalau kondisi anak Seperti ini Kondisinya 15 aspek itu Berarti kan harus belajar Untuk mendalami Masing-masing individu Terkait dengan moralitas Dan karakter Sebelum melakukan Intervensi Begitu Ya jadi Kita bisa memberikan Intervensi yang tepat Dengan menggunakan Salah satu instrumen ini Untuk melakukan sesuai Sebenarnya kita harus mempunyai Bekal ilmu pengetahuan yang cukup Begitu Nah Bagaimana caranya Ya tentunya Tentunya Saudara ibu bapak sudah mempunyai Masa tingkat kompetensi Saya yakin berkompetensi Begitu ya Dan suatu saat Kami siap untuk melakukan Pendampingan Begitu ya Pendampingan Itu melakukan Bagaimana untuk melakukan Intervensi Intervensi Karena yang Yang pakarnya intervensi itu Pak Jafar di pendekatan itu Mempunyai suatu pendekatan yang Bagus Yang bisa diterapkan oleh Oleh ibu bapak semua Apa yang harus kita lakukan Begitu Karena memang Tidak ada satu resep yang tepat untuk anak Tetapi Seorang Seorang guru BK Harus bisa memformulasi Sendiri pendekatan itu Sehingga itu menjadi Suatu Hak milik kita Yang bisa kita tetapkan Kita terapkan Kita aplikasikan kepada Setiap Sisa yang mengalami Suatu Permasalahan Terutama dalam Kepribadian Karakter dan Moral Terutama Gitu Pak Terman Mungkin saya tambahkan Baik saya tambahkan Sebelum saya menjelaskan Tentang konsul Intervensinya Mengenai AI Mohon hati-hati dengan AI Karena pertama Bahasa Indonesia Belum masuk Di Big datanya AI Itu Satu Yang kedua Kalau di Big data itu Tidak Di input Informasi Dan oleh Apa Apa Artinya sana juga Belum di inputkan Itu Kelemahnya Ketika ada permintaan Dari pengguna Dia tidak bisa menolak Kemudian Dia harus jawab Nah Jawabnya Tentu Tidak berdasarkan Data yang Akurat Karena mereka harus menjawab Tapi dia Gak punya data Contoh Pernah kita Kita praktekan Sebutkan Nama rektor WMS Sejak tahun 59 56 Misalnya Keluar nama-nama Tapi ada 10 nama Yang bukan rektor WMS Karena memang Belum ada data Yang dimasukkan Kemarin Saya menguji Tesis Besok hujan terbuka Ini di SDGN-nya UNES Dia pakai N-FOO Nah Aneh Waktu hujan tertutup Antara latar belakang Masalah penelitiannya Fokus penelitiannya Metodologi Kemudian Hasil penelitian Sampai Simpulan itu Gak runtut Gitu Kenapa Ya karena Persoalan tadi EI itu Bukanlah sesuatu yang Bisa memberikan jawaban Akurat terhadap Semua pertanyaan Semua permintaan kita Seandainya Simpulan pun Itu mentah Harus diolah Sayangnya Mahasiswa ini begitu Percaya Masih 7 S3 Gitu Nah akhirnya Agak lama Dia merevisi Tentang EI Gitu Lalu ibu bapak sekalian Mengenai Intervensi Counseling-nya Insya Allah suatu saat Kita punya banyak waktu Tapi sedikit saja Saya sampai hari ini Pada saat Sudah sampai pada satu titik Gitu Gini Gini Bahwa kalau di Orang-orang di Amerika Di Eropa Itu kalau belajar Counseling Ya hanya belajar satu Pendekatan counseling Satu model counseling Dosen saya Profesor Manfred Itu hanya belajar Psikoanalisis Yang lain Yang gak tahu Dia faham Gak kuasa Yangnya psikoanalisis Ketika Kita bicara Dengan Abed Elis Yang dikembangkan Tentang RIBT Tidak ada yang Lain Tapi di kita ini Yang dipelajarikan Semua Sehingga kita Raden ngabeyi Sipoanalisis Ya RIBT Ya behavior Sipoanalisis Gestaat Atau apapun Kita Kuasai Kita pelajari Tapi Kadang-kadang Mana yang sesuai Dengan Potensi kita Kadang-kadang Kita gak Gitu paham Itu yang pertama Yang kedua Yang saya tetapkan Saya sampai Satu titik Kita mau menggunakan Konserik model Apapun Pendekatan Apapun Gitu ya Ternyata kita pakai Cognitive Behavior Therapy Atau Rasional Emotif Behavior Therapy Gitu Gitu Segala sesuatu Yang kita petakan Di Kognisi kita Di Rasional Orang RBT Juga Begitu Gitu Itu Gitu Gitu Kan Rubah Gitu 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 Tuhan yang mahasiswa Yang bisa membulat-balikkan Hati seseorang Membulat-balikkan pikiran seseorang Sehingga sebenarnya yang ingin saya sampaikan Kita pakai model Counseling apapun Berilai fondasi Dasisnya itu adalah Counseling religius Syukur ke Counseling spiritual Spiritual counseling Memang ada Ada kontroversi tentang religious counseling Dan spiritual counseling Orang-orang psikologi Religious dan spiritual Itu dua hal yang pisah Sebab ada orang yang Religious Tapi spiritualitasnya rendah Di Indonesia Kayaknya banyak Sholatnya sampai korupsinya Buru Padahal kalau orang sholatnya Bagus, idealnya Kejahatannya rendah Tapi sholatnya api Korupsinya Sampai membayar Pengacara saja Satu tahunnya Untuk Sang pengacara ini Rekreasi saja Abis 7 miliar Lalu fee-nya berapa Lalu yang dikorupsi berapa Padahal Pengacara itu kan tidak satu Mesti tim Berarti yang dikorupsi kan agak banget Jadi inilah orang-orang psikologi Yang memandang Orang keberagamannya itu Tidak begitu tinggi Tapi sosialnya begitu bagus Ketika menolong orang Tanpa pamperi Bener Nah di kalangan Agamawan Spiritualitas itu Religiositas tingkat tinggi Makanya ada dua hal yang berbeda Nah oleh karena itu Sebenarnya Ponseling kita Mau ponseling modal Apapun Tapi udah Basic lah Berikan Basic yang kuat Pada Religiositas Dan Spiritualitas Dan saya Mempraktekan itu Ketika saya masih Di Magelang ini Berjasama dengan Dokter-dokter spesialis Dalam DRSU Banyak kasus Harus saya selesaikan Ternyata Menggunakan Konseling religios Atau Konseling spiritual Nah Sebenarnya Spiritualitas itu Saya lebih suka Memaknai Orang bisa Menemukan Tujuan hidup Bisa Menemukan Makna Hidup Makna yang pertama Bagi diri sendiri Orang yang Spiritualitasnya Spiritualitasnya Tinggi Itu Hidupnya Itu diorientasikan Untuk dirinya Sendiri Tetapi Di samping itu Dia punya tanggung jawab Berbuat baik Pada orang lain Sebenarnya Waktunya panjang Ini saya jelaskan Dasarnya Al-Quran Dan Al-Hadis Bahkan Orang Menurut Hadis Orang-orang yang Baik Orang yang Bermanfaat Bagi Orang lain Tapi apakah Makna hidup Banyak itu Tidak Makna hidup Bagi lingkungan Bagi Alam Dan yang tertinggi Adalah Makna hidup Bagi Tuhan Segala Kehidupan kita Diorientasikan Untuk Untuk memenuhi Keinginan Sang Pencipta Munculnya Masalah Kadang-kadang Keinginan Kita Tidak Sesuai Dengan Keinginan Sang Maha Pencipta Maunya Gagal Gagal Apakah Gagal Ini Berarti Tuhan Sudah Mengizinkan Mengindaki Sudara Bertemu Secara Abadi Bahwa Hidup dan Mati Bukan Kita Yang Menentukan Sudah Berusaha Berkali-kali Termasuk Ada Seorang Remaja Usia 18 Tahun Memotong Muratnya Gagal Apapun Gagal Dan Terakhir Masuk RSI Pake Minum Baigon Ketika Minum Baigon Minum Saja Itu Bau Nggak Jadi Kemudian Kemudian Farma Beli Kapsul Kosong Ya Cegedas Sehingga Memasuk Dengan Pipet Itu Kan Enggak Lupa Setelah Itu Ditutup Pelan Pelan Sudah Kumpul Kan Banyak Minum Satu Apa Reaksinya Cukup Kenten Kenten Doang Setelah Minum Lima Baru Muncul Ketahuan Kemudian Dibawa Ke RSI Jadi Sebenarnya Konseling Apapun Yang Bisa Merubah Skema Yang Merubah Kira Perasaan Kita Itu Adalah Tanya Untuk Oleh Karena Itu Sebenarnya Konseling Modal Apapun Yang Berilah Basic Dari Sini Tapi Kalau Suatu Saat Saya Bisa Ibu Bapak Bisa Berdiskusi Dengan Saya Dengan Waktunya Cukup Panjang Untuk Menjelaskan Ini Kalau Saya Sekarang Saya Lebih Suka Menggunakan Rasional Emotif Bihir Terapi Yang Berbasis Spiritualitas Sudah Saya Rampai Banyak Klien Saya Hanya Saja Setelah Pindah Ke UMS Ini Saya Berhenti Untuk Memberikan Klienan Konseling Kepada Masyarakat Sementara Berhenti Kembali Itu Pak Termono Tapi Kalau Ada Yang Ingin Tertanya Lebih Lanjut Kalau Ada Waktu Moga Pak Saya Ingin Pertanya Seperti Berbagai Assessment Itu Ada Dua Aspek Aplikasi Yang Digunakan Pertama Adalah Instrumenya Yang Kedua Analisisnya Seperti ITP ATP Apakah Untuk Skalmore Ini Ada Dua Aspek Tersebut Atau Sudah Menjadi Satu Artinya Kalau Seorang Klien Atau Sesua Mengerjakan Mengerjakan Skala Ini Kemudian Sudah Langsung Keluar Hasilnya Ini Yang Saya Tanya Baik Memang Kita Rancang Sudah Begitu Mengerjakan Hanya Saja Akses Bagi Sesua Itu Hanya Berhenti Melihat Profile Dia Tidak Bisa Melihat Lebih Jauh Bagaimana Saran Intervensinya Sudah Ditarik 15 aspek Sudah Muncul 15 aspek Sudah Muncul Profilnya Sudah Muncul Dalam Duk Grafik Dan Konsistensi Sudah Muncul Dan Itu Bisa Diakses Bisa Dilihat Dilihat Ketika Ibu Bapak Sudah Punya Akun Begitu Ya Punya Akun Dan Akun Itu Tentunya Tadi Sudah Sampaikan Yaitu Mbu Tetapi Kalau Masih Ingin Menunggu Kita Keburu Untuk Menggunakan Alat Ini Maka Ditunggu Beberapa Buna Lagi Terkait Dengan Instrument Moral IMR Yaitu Sama Mungkin Lebih Bagus Dasar Neoling IMR Itu Karena Akan Diperkuat Lagi Supaya Betul Betul Akuran Begitu Jadi 15 Aspek Sudah Otomatis Itu Hanya Bisa Dilihat Oleh Konselor Si Sesla Tidak Bisa Melihat Karena Sesla Itu Tugasnya Hanya Mengisi Ya Sudah Itu Hanya Profil Hasilnya Seperti Ini Tapi Untuk Lebih Jauh Lagi Yang Bisa Melihat Adalah Konselor Tentunya Konsel Itu Untuk Memberikan Intervensi Begitu Pak Jadi Jadi Seperti Itu Dan Tentunya Hasilnya Itu Tidak Bisa Hasil Itu Apa Yang Dilak Ini Hasilnya Seperti Ini Apa Yang Harus Dilak Seorang Konselor Dan Kita Harus Mempunyai Dasar Yang Kuat Terutama Di Dasar Teori Jadi Kami Siap Nanti Kapan Kapan Untuk Melakukan Pendanginan Untuk Melakukan Intervensi Begitu Pak Monggo Monggo Ada lagi Karena Wampunya Ini Sudah Keseran Ya Dengan Ewi Kalau Ada yang Tanya Atau Nanti Kila Yang Disempat Boleh Kan Wanya Nomornya Hukum Mesti Ada Boleh Tanya Jadi Itu Yang Bisa Disampaikan Dengan Tentunya Dengan UMN Jatih Ya Akan Saya Desain Unima 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 Kayaknya Memang Nanti Dengan Saya Tengok Ya Nggak Tahu Nanti Nanti Belum Dirancang Tapi Nanti Kalau Tidak Usah Menunggu Itu Artinya Tidak Terburuh Nunggu Cain Offline Kalau Offline Sudah Sip Semuanya Tetap Sehingga Offline Itu Juga Kami Rancang Pak Hanya Untuk Siswa Sendiri Untuk Offline Juga Sendiri Sehingga Tidak Mungkin Dua-duanya Bisa Masuk Kalau Kita Masuk Siswa Siswa Tidak Bisa Masuk Kita Gitu Kalau Siswa Masuk Kalau Kita Analisis Hasilnya Itu Orang Kalau Ya Kalau Mereka Sadar Dan Bisa Menerima Apadanya Tentang Dirinya Sendiri Tapi Kalau Tidak Mereka Bisa Menolak Artinya Nanti Ada Dua Akun Akun Guru Dan Akun Siswa Nanti Sama Yang Obline Seperti Itu Ijen Ini Disiminasi Saya Share Nanti Di Grup Youtube BK SMA 5 Oke Boleh Halal Baal Sabun Ketan Tanya Lagi Karena Sudah Siap Atau Gak Enak Juga Semoga Pertemuan Ini Membawa Manfaat Dan Darukah Kita Semua Dan Sekali Lagi Kami Apresiasi Terima Kasih Atas Kesediaan Atas Kesempatan Yang Diberikan Oleh Pak Dar Dan Teman Teman Pengurus Dan Ketan Pengurus BK Yang Ada Di Kota Mak Selamat Walaikum Wabarakatuh Bapak Ibu Monggo Ini Mumpung Kesempatan Baik Ada Profil Dan Pak Jabar Dan Kami Mengharapkan Juga Fubur Dan Pak Jabar Untuk Tidak Apa Ya Istilahnya Berhenti-hentinya Untuk Memimpinkan Pak Ini Media-media Seperti ini Sangat-sangat Dibutuhkan Sekali Untuk Berkembangan Kemudian Kepada Teman-teman BK Mungkin Di sekolah Itu Tadi Saya Sudah Menyebutkan Bahwa Untuk Anggaran Sekolah Itu Di BOS Itu Kan Ada Perubahan Rekening Untuk Di anggaran Tahun 2024 Itu Salah Satu Yang Tadi Saya Sebutkan Adalah Konsultasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Gurung Konsultasi Konsultasi Dan Psikolog Nah Ini Berarti Haknya Kita Untuk Membuat Program Untuk Bisa Dimajukan Di Sana Tergantung Kepada Sekolah Nah Itulah Yang Kita Harus Menggunakan Teknik Pendekatan Kepada Tim Penyusun Anggaran Memang Untuk BK Itu Kan Tindak Berdiri Sendiri Kan Untuk Pengguna Anggaran Itu Kan Ada Empat Bidang Yaitu Sarana Parasarana Kurikulum Bumas Dan Kesiswaan Jadi Moko Biasanya Kalau BK Itu Penaunya Masih Di Revening Bapak Kesiswaan Tapi Jelas Disini Boleh Ya Jadi Itu Halal Kita Usulkan Kembali Ke Ya Ya Allah Bisa Lah Itulah Tidak Ada Makalah Terima Kasih Prof. Zapat Dan Prof. Makdi Nanti Semoga Ini Bisa Ditentak Lanjri Di Pertemuan Yang Datang Bisa Lebih Jelas Lagi Tentang Penggunaan Syukur-syukur Ada Kayak Semacam Simulasi Pelatih Sedikit Babi Eh maaf Pak Darwoma Karena akrabnya Babi Begini Pengalaman Ketika kami Desiminasi Dengan Teman-teman Apakah MG SMP SMP Kemudian SMK Dan SMA Itu Yang Difikirkan Ketika Meminta Kami Untuk Mendampi Itu Selalu bertanya Enggak Punya Dana Silahkan Undang Kami Tanpa Memikirkan Biaya Dana Kemarin Di Kabupaten Juga Kami Enggak Punya Dana Bagaimana Undang Saja Kami Insya Allah Siap Dan SMK Sudah Diketahui Oleh MGBK SMK Jawa Tengah Yang Kebetulan Dia Guru SMK 1 Boyolani Mojo Sama Boyolani Itu Beliau Sudah Tahu Instrumen Ini Ngateng Mata Bro Kayaknya Banyak Yang Baik Teman-teman Ibu Bapak Karena Dengan Skala Moral Ini Bisa Untuk Kita Menegakkan Atau Membentuk Moral Apakah Moral Itu Bisa Di Kembal Insya Allah Bisa Asal Kita Mempunyai Suatu Semangat Semangat Bagaimana Anak Kita Mempunyai Moral Yang Tentunya Untuk Penggunaan Aplikasi Ini Pada Mono Kemarin Saya Di Pekan Baru Itu Sampai Empat Jauh Pelatihan Melatihan Melatihan Sampai Selesai Begitu Sampai Analisis Dan Mereka Harusnya Mereka Lebih Tetapi Karena Gara-gara Saya Segera Untuk Ke Bendara Mempat Sekali Sudah Selesai Sampai Sampai Itu Bagaimana Silahkan Monggo Tidak Usah Mikir Biaya Kan Saya Seling Pulang Terima kasih Bu Bu Ini Tawaran Yang Luar Biasa Dan Sangat Baik Sehingga Kalau Kita Mau Serius Untuk Memahami Hal Yang Seperti Ini Tadi Jelas Waktunya Pancam Kita Fokus Latihan Jadi Jangan Ada Yang Misalkan Oh Nanti Mungkin Izin Dan Bagian Kita Fokus Seluruh Latihan Untuk Satu Hemen Itu Saya Sanggup Menyebatani Untuk Ketingkat MKTS Malkun Jabal Dinas Artinya Apabila Kita Menyelenggarakan Itu Supaya Kita Acaranya Resmi Yaudah Kita Bentuk Tim Hacar Nanti Kita Menyebatani Kesana Dan Itu Biar Bapak Ibu Bisa Diizinkan Menghiti Itu Mendapatkan Kertifikan Dan Bisa Digunakan Untuk Kepentingan Bapak Ibu Semuanya Kalau Saat Ini Kan Mungkin Hanya MGPKC Yang Mengadakan Mungkin Ada Yang Tidak Dizinkan Ada Yang Bisa Nah Itu Kan Tapi Kalau Resmi Itu Ada Dari Rekomendasi Dari Jabal Dinas 8 Atau FKKS Insya Allah Semuanya Bisa Berkumpul Semuanya Setuju Bapak Ibu Oke Kita Agendakan Untuk Waktu Yang Ada Kita Kas Aja Masalah Anggaran Kita Cari Sponsor Insya Allah Bismillah Itu Kan Gitu Gitu Gak Sama Sala Santai Sala Ya Karena Mungkin Ya Keterbatasan Memang Untuk Kami Itu Kan Mandiri Untuk Kegiatan Seperti Mandiri Alhamdulillah Dibandingkan MGP Yang Lain Untuk MGPK Itu Selalu Tidak Pernah Kompok Karena Ponsor Terus 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 Terima Terima Dapat Kompok Atas Ilmunya Yang Diberikan Kepada Kami Khususnya MGPK Sama Kota Makulang Dan Kami Tunggu Untuk Pertemuan Selanjutnya Dan Apabila Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Mohon Maaf Dari Kami Ya Memang Ini Anggota Kami Kecil Kalau Di Kota Makulang Jadi Hanya Kurang Lebih Sekitar 35 Orang Sehingga Tidak Seperti Di Kabupaten Kabupaten Kurang Lebih Sekitar 60 Atau 70 Jadi Matun Kalau Tidak Ada Pertanyaan Ini Saya Hanya Memberikan Mengaturan Juken Kondur Nopo Melanjutkan Akbilitas Yang Lain Gitu Kan Matun Terima processes Turnam KOLD 2 K 3 K 6 2 K Nut K Terima kasih.